Kelas 7 kurikulum berdekat kita masuk pada halaman 87 lagi ya, sesi keempat yaitu membaca. Nah disini apa yang harus kamu baca yaitu bagian A, bacalah teks tersebut. Teks di bawah ini ya, nah ini deh. Untuk kosa kata yang tidak kamu ketahui, kamu bisa melihatnya di workbox yang ada di akhir bab ini ya. Nah apa penunjuknya? Galang ingin mencoba memasak makan malam-malam ini ya. Dia mempersiapkan peralatan masak, ibunya menuliskan resep nasi goreng untuk dia. Dia memperhatikan resep itu sebelum dia memasak. Nah apa resepnya? Ini dia. Resep untuk nasi goreng tradisional. Nah peralatannya adalah sebuah wok panci ya. Kemudian ada spatula, ada pisau, dan ada chopping board. Apa itu chopping board? Ini dia tempat mengiris bawang biasanya ya. Nah itu disebut dengan chopping board. Kemudian bahan-bahannya, nah ini nasi, nasinya sudah masak. Kemudian minyak-minyak goreng ya, minyak masak. Terus telur, ada bawang putih, ada sejumput garam. Nah langkah-langkahnya ini dia. Kocok telurnya, geprek bawang putih, dan potong menjadi bagian-bagian yang kecil. Jadi kecil-kecil dia. Kemudian panaskan sedikit minyak-minyak masak di panci. Kemudian masukkan telurnya ke panci. Aduk telurnya dan orat-oret telur tersebut. Nah sehingga menjadi hancur ya. Kemudian masukkan bawang putih. Yang bawang putih sudah dipotong kecil-kecil tadi. Kemudian nomor tujuh, ketika bawang putihnya sudah berbau harum. Nah masukkan nasi tadi ke dalam panci tersebut. Nah kemudian ambil sejumput garam untuk bumbunya. Itu pencipta rasanya. Kemudian aduk nasi tersebut dan garam secara merata. Nah itu sekarang special fried rice is ready to eat. Nah sekarang nasi goreng spesial sudah siap untuk dimakan. Nah itu untuk resepnya. Kita lanjut pada halaman 88. 88. Ini bagian B. Beri nama urutan memasak berdasarkan pada teks di atas. Nah ini dia. Nah ini urutan-urutannya yang pertama untuk worksheet 223 ya. Worksheet 223. Ini urutannya. Ini di telurnya dikocok. Ini nomor satu. Kemudian nomor duanya ini bawang putih diiris. Kecil-kecil kemudian panaskan minyak terus masukkan telurnya ya. Masukkan telur. Nomor empat masukkan bawang putih. Nomor lima. Terus nomor enamnya masukkan nasi. Ya kemudian diaduk nasi tersebut ya. Nomor tujuhnya. Nah kemudian nomor lapan siap untuk disajikan. Nah itu dia untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.